Menjaga waktu sholat itu di awal waktu dan dirusakan untuk berjamaah Menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar itu Sholat yang tepat waktu itu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW Sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT Dan dalam rangka menyesuaikan pengeluaran hormon-hormon dalam tubuh Dengan waktu yang sudah ditentukan di awal waktu sholat Nah orang yang menunda-nunda sholat itu Akan mengecawkan sistem tubuhnya Karena pengeluaran hormonnya itu kemudian tidak menjadi optimal Sehingga tubuhnya justru nanti akan bermasalah Di dalam fikir itu Dalam hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ini Disebutkan Ada seseorang yang termasuk ahli surga Namun karena dia sering terlambat Ikuti sholat jumat sehingga dia pun kemudian diakhirkan oleh Allah untuk masuk surga Innalillah katanya Umar Aku telah luput dari sholat asar berjamaah Aku persaksikan sekarang pada kalian bahwa Aku sedekahkan kebunku untuk orang-orang miskin Sebagai penembus dari apa yang telah diperbuat oleh Umar Luar biasa Karena Umar tahu bahwa disebutkan Tahu betul Bahkan Rasulullah menyatakan siapa yang kehilangan Salat asar berjamaah Sama seperti kehilangan keluarga dan hartanya Setiap Mau memberi sesuatu Mensedekahkan sesuatu Ali bin Abi Talib itu punya kebiasaan Dibagi empat Beliau kemudian mendasarkan pada Quran surat Al-Baqarah Jadi kalau dia punya uang seratus ribu Dibagi empat Satu Dua puluh lima ribu Dikasihkan dua puluh malam hari Unik ini Nanti dua puluh lima ribunya dikasihkan di siang hari Dua puluh lima ribunya antrangan Dua puluh lima ribunya sembunyi-sembunyi Apa yang mendasari Ali melakukan itu Supaya nanti ketika Allah tanya Kamu pernah memberikan infak sadakoh Pernah Di waktu terang-terangan sudah Jadi tidak riak Terang-terangan biar menjadi contoh buat yang lain Sama sekali tidak riak Hanya untuk contoh Sembunyi-sembunyi juga pernah Karena sembunyi-sembunyi itu Kalau orang melakukan sadakoh sembunyi-sembunyi Nanti akan memadamkan murka Allah Lalu kemudian nanti akan terhindar dari hati anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Tentang kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan Al-Busro Atau kabar gembira Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji bahwa Kelompok orang-orang yang akan mendapatkan Al-Busro Atau kabar gembira itu Adalah As-Sawbirun Orang-orang yang bersabar Nah Siapa berikutnya orang-orang yang nanti akan mendapatkan kabar gembira itu Maka Disebutkan di dalam Quran Surat Al-Hajj Ayat 34 sampai 35 Bahwa kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan kabar gembira itu Adalah Al-Muhbitun Wabassiril Muhbitin Maka beri kabar gembira lah Kepada kelompok orang-orang yang muhbitin Bapak dan Ibu Al-Muhbitun itu Diambil dari kata Al-Khobtu Al-Khobtu itu adalah Dataran yang rendah, luas Yang siap untuk Dimanfaatkan untuk apa saja Itu artinya Al-Khobtu Jadi itu Majas Bermakna bahwa Orang Yang kemudian Dirinya itu Penuh dengan Kerendah hatian Tidak angkuh Dia itu Orangnya tulus Tidak pamrih Penuh dengan ketundukan dan kepatuhan dan kehusuhan Itulah orang-orang yang Mukhbit Sehingga kemudian Ibn Abbas Mengatakan bahwa Al-Muhbitun itu adalah Al-Mutawaddi'in Orang-orang yang merendahkan diri Orang yang penuh dengan ketundukan dan kepatuhan Itulah Dia yang dimaksud dengan Al-Muhbitun Tetapi di dalam tafsir Al-Qurtubi itu Mengambil pendapat dari Mujahid Rahimahullah Bahwa Al-Muhbitun itu adalah Al-Mutmi'in Orang-orang yang hatinya merasa nyaman Merasa tenang Bersama dengan Allah Itu yang dimaksud dengan Al-Muhbitun Ada pendapat dari Mufassir Imam As-Sa'di itu Beliau menyatakan Bahwa Al-Muhbit Al-Khadi' li Rabbihi Al-Mustaslim li Amrihi Wal-Mutawaddi' li Ibadihi Jadi yang dimaksud dengan Muhbit itu Adalah Orang yang tunduk Pada Tuhannya Kepada Allah Lalu patuh terhadap Perintah-perintahnya Lalu kemudian dia rendah hati Tidak sombong kepada Sesama hamba Allah Itulah yang dimaksud dengan Al-Muhbit Jadi dengan demikian Siapa orang-orang yang akan dapat Kabar gembira Atau Al-Busro itu Yang kedua adalah Orang-orang Yang penuh dengan Ketundukan Kehusuan Patuh terhadap Perintah-perintah Allah Dan dia Bersama dengan Hamba-hamba Allah yang lain Tidak punya kesombongan Karena dia selalu Merendah Hatikan Di hadapan manusia-manusia yang lain Itulah nanti Kelompok orang-orang Yang nanti akan mendapatkan Al-Busro Kabar gembira Dari Allah SWT Sebagaimana yang kita Maklumi bersama Bahwa nanti Identitas kelompok ini Masing-masing akan Menghadap Allah SWT Didasarkan kepada Quran Surat An-Naba Ayat 18 Yawma yunfahu Fisuri Fata'tuna afwaja Hari dimana Nanti akan Ditiupkan Sangka kala itu Lalu Kamu akan datang Berkelompok-kelompok Jadi Fata'tuna afwaja Nanti akan datang Menghadap Allah Berkelompok-kelompok Nah Ada ulama tafsir Yang menyatakan Bahwa Datang berkelompok-kelompok Itu artinya adalah Nanti Datang Menghadap Allah Bersama dengan Rasulnya Jadi Rasul dengan umatnya Para Rasul dengan umatnya Itu yang dimaksud dengan Datang Berkelompok-kelompok Menghadap Allah SWT Sesuai dengan Quran Surat Al-Isra Ayat 71 Yawma nad'u'kulla Unasim Bi'imamihim Ingatlah Pada hari ketika Kami panggil Setiap umat Dengan pemimpinnya Dengan rasulnya Tetapi ada juga Ulama tafsir Yang menyatakan Bahwa Yang dimaksud dengan Nanti akan datang Berkelompok-kelompok Manusia itu Adalah Digantungkan Kepada Penganut Atau Pengamal Amal tertentu Jadi nanti Kalau Tukang kelompok Hoak Kerjaannya Cuma Tukang Bikin Berita-berita Bohong Bersama Para kelompoknya Itu datang Nanti menghadap Allah Sesuai dengan Kelompok amalnya Yang tukang Riba Kerjaannya Cuma menjadi Seorang rentenir Kerjaannya Mabuduk Pesce Datang Sama-sama Seperti Kelompok orang-orang Yang kerjaannya Tokang Mabuduk Pesce Yang kelompok Tukang begini Suka minum-minuman Datang Sesuai dengan Kelompok amalannya Ada ulama Yang kemudian Menafsiri Fatak tu Na'af wajah Itu dengan Kelompok-kelompok Sesuai dengan Amal yang dilakukan Kita ingat Misalnya Di dalam hadis itu Tentang kalimat-kalimat Kelompok-kelompok Orang ini Misalnya disebutkan Disitu Ada hadis yang Nyatakan Mengkana Min ahlis sholah Du'ia min babi sholah Kelompok orang-orang Yang kemudian Ahli sholat Nanti akan dipanggil Dari pintu yang Ahli sholat Mengkana min Ahlil jihad Du'ia min babi jihad Kelompok orang-orang Yang suka berjihad Nanti datang Sesuai dengan Kelompoknya Mengkana min ahlis siyam Bu'i min babi rayyan Nanti yang suka puasa Kelompok orang-orang Yang senang puasa Nanti datang Sesuai dengan identitas Kelompoknya Siapa yang Suka Ahli sholat Nanti Datang Sesuai dengan Amal masing-masing Menghadap Allah Nah Sekarang kita tinggal Bertanya pada diri kita Termasuk di ahli Apa kita Di kelompok mana Atau identitas mana kita Apakah termasuk Kelompok orang-orang Yang nanti Sobirun Apakah kelompok Termasuk orang-orang Yang muhbitun Nanti Kita akan Menghadap Allah Datang sesuai dengan Kelompok identitas Masing-masing Dan Sesuai dengan Amal masing-masing Sekedar kita Sebelum Melanjutkan Kajian ini Merrefresh Kembali tentang Pemahaman kita Bahwa Kedatangan manusia Atau kelompok-kelompok manusia Itu nanti Seluruhnya akan datang Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah tiupan Sangka kala kedua Jadi pada Sangka kala pertama Itu seluruh Makhluk sudah Mati semuanya Nah nanti pada saat Sudah Sangka kala kedua Jadi jarak Antara Sangka kala Tiupan Sangka kala Pertama Dan kedua Itu Disebut Dengan Empat puluh Tapi tidak disebutkan Apakah Empat puluh Hari Empat puluh Bulan Atau Empat puluh Tahun Jaraknya Jadi Mabainan Nafhatain Erbaun Pokoknya Antara tiupan Sangka kala Pertama Dengan kedua Itu Empat puluh Erbaun Yauman Aushahran Aushahran Tidak tahu Apakah Disebut Disitu Tidak disebutkan Apakah Empat puluh Hari Jaraknya Atau Empat puluh Bulan Atau Empat puluh Tahun Nah Setelah Empat puluh Itu Tadi Lalu Kemudian Sangka kala Kedua Ditiupkan Kemudian Allah Lalu Menurunkan Air dari Langit Sehingga Mereka Semuanya Tumbuh Lagi Hidup Lagi Sebagaimana Tumbuhnya Tumbuh-tumbuhan Ketika Kemudian Ada Air Yang Datang Dari Langit Atau Hujan Jadi Tumbuh Lagi Hidup Lagi Ada Yang Menarik Jamaah Yang Dirahmati Allah Di Hadis Itu Tidak Ada Di Tubuh Manusia Itu Ketika Sudah Sudah Mati Tidak Ada Tubuh Manusia Itu Kecuali Akan Hancur Dimakan Tanah Semuanya Kecuali Satu Tulang Satu Tulang Itu Adalah Ajmut Zanbi Tulang Ekor Karena Dari Tulang Ekor Itulah Nanti Manusia Akan Disusun Dirakit Kembali Pada Hari Kiamat Hadis Riwayat Bukhari Jadi Namanya Tulang Tulang Tidak Akan Hancur Itu Adalah Ajmut Zanbi Tulang Ekor Semuanya Akan Hancur Ketika Sudah Dimasukkan Ke Kuburan Itu Cuma Satu Tulang Yang Tidak Akan Hancur Namanya Ajmut Zanbi Tulang Ekor Nah Kira-kira Hadis Ini Sudah Lama Disampaikan Oleh Rasulullah Belasan Abad Hadis Ini Sudah Disampaikan Masih Menjadi Misteri Tidak Ada Yang Bisa Menjelaskan Logika Tentang Ajmut Zanbi Atau Tulang Ekor Yang Tidak Hancur Ini Nah Di Beberapa Abad Kemudian Kira-kira Beberapa Tahun Yang Lalu Satu Abad Yang Lalu Ada Seorang Ilmuwan Peneliti Yang Mampu Kemudian Memberikan Penjelasan Terhadap Kebenaran Hadis Ini Seorang Ilmuwan Jerman Yang Berhasil Mendapatkan Hadiah Nobel Di Bidang Kedokteran Pada Tahun 1935 Dalam Penelitiannya Dia dapat Membuktikan Bahwa Asal Mula Kehidupan Adalah Tulang Ekor Atau Ajmut Zanbi Dari Inilah Makhluk Hidup Itu Bermula Di Penelitiannya Itu Dia Memotong Tulang Tulang Ekor Dari Sejumlah Binatang Melata Lalu Kemudian Meng Implantasikan Kedalam Embryo Organizer Hasilnya Dari Tulang Ekor Itulah Kemudian Tumbuh Dan Membentuk Janin Dan Berdasarkan Penelitian Mutakhir Seperti yang Disampaikan oleh Jamil Zainer Itu Salah Seorang Trainer Dari Asia Tenggara Itu Menyatakan Bahwa Tulang Ekor Itu Merekam Semua Perbuatan Anak Adam Dari Sejak Lahir Hingga Kemudian Meninggal Dunia Dia Itu Merekam Semua Perbuatan Baik Dan Buruk Manusia Dan Perbuatan Mereka Ini Akan Punya Pengaruh Terhadap Kondisi Tulang Ekor Itu Putih Bersih Atau Hitam Kotor Semakin Banyak Energi Negatif Atau Keburukan Yang Dilakukan Oleh Anak Adam Ini Semakin Hitam Tulang Ekor Dari Sinilah Kemudian Bahwa Nanti Balasan Seseorang Pada Hari Kiamat Tidak Akan Pernah Tertukar Dan Tulang Ekor Inilah Manusia Akan Kembali Dicipta Dan Mereka Akan Diberi Balasan Sesuai Dengan Kadar Amal Amal Mereka Nah Kalau Kita Baca Surat Yasin Ayat 78 Sampai 79 Dan Dia Membuat Perumpamaan Bagi Kami Dan Melupakan Asal Kejadian Dia Berkata Siapakah Yang Bisa Menghidupkan Tulang Belulang Yang Telah Hancur Luluh Katakan Muhammad Kata Allah Yang Akan Menghidupkannya Adalah Allah Yang Menciptakan Pertama Kali Dan Dia Mengetahui Tentang Segala Makhluk Dalam Quran Surat Yasin Ayat 78 79 Nah Memang Menarik Semakin Kita Belajar Tentang Al-Quran Itu Semakin Banyak Ilmu-ilmu Yang Kemudian Terus Mengalir Kita Ketahui Contoh Misalnya Doktor Nadia Tayyara Itu Nulis Mausu'atul Ayijas Fil-Quran Dia menulis Tentang Bagaimana Hubungan Sain Itu Dengan Quran Dan Hadis Contoh Yang beliau Sampaikan Misalnya Di antara Sekian Banyak Tulisan Dan Kajiannya Yang cukup Menarik Bahwa Bahwa Saat Allah Memposisikan Posisi Tidur Pemuda Pemuda Ashabul Kahfi Yang tidurnya Di dalam Al-Quran Disebutkan 309 Tahun Tidur Selama Itu Tidur Selama Itu Di dalam Quran Surat Al-Kahfi 18 Itu Disebutkan Dan Engkau Mengira Mereka Itu Tidak Tidur Padahal Mereka Tidur Dan Kami Bolak Balikkan Mereka Ke Kanan Dan Kekiri Nah Di Buku Itu Disebutkan Oleh Doktor Nadia Tayyara Itu Tentang Borok Pembaringan Jadi Kalau ada Orang Kena Sakit Lalu Kok Kemudian Dia Tidak Bisa Bangun Posisinya Tidak Bisa Bergerak Lagi Maka Tugas Dari Perawatnya Keluarganya Yang Merawat Orang Ini Harus Membolak Balikkan Tubuh Orang Ini Tiap Dua Jam Agar Supaya Tidak Lecet Kulitnya Karena Kalau Dia Sudah Tidur Selama 12 Jam Tidak Ke Kanan Tidak Kekiri Maka Akan Ada Borok Di Pembaringan Maka Tugas Seorang Dokter Tugas Seorang Perawat Yang Merawat Misalnya Orang Sakit Orang Tua Yang Sakit Yang Tidak Bisa Bergerak Harus Dibolak Balikkan Nanti Per Dua Jam Karena Kalau Sudah Tidur Selama 12 Jam Itu Dalam Borok Pembaringan Nah Bagaimana Kalau Orang Itu Tidur 309 Tahun Maka Disebutkan Di dalam Quran Tadi Surat Al-Kahfi 18 Itu Allah Mengatakan Dibolak Balikan Jadi Dibolak Balikan Oleh Allah Nah Inilah Kemudian Contoh Sainis Kemudian Pemahaman Karena Pada Saat Tidur Maka Tulang Itu Kemudian Akan Temu Dengan Ranjang Sehingga Kemudian Membuat Lecek Hati Hati Ini Perhatian Buat Kita Yang Mungkin Diberikan Kesempatan Oleh Allah Untuk Merawat Orang Sakit Atau Merawat Orang Tua Jangan Kemudian Tidak Dibolak Balikan Karena Nanti Akan Ada Borok Pembaringan Nah Bapak dan Ibu Sekalian Kita Kemudian Akan Lanjutkan Sekarang Apa Ciri-cirinya Orang Al-Muh Bitun Di dalam Quran Surat Ayat 35 Kelanjutannya Tadi Di Ayat 34 Di Ujung Ayat 34 Disebutkan Wabashiril Muhbitin Maka Beri Kabar Gembira Kepada Orang Orang Yang Muhbit Orang Orang Yang Tunduh Patuh Husuk Tawadu Orang Orang Yang Punya Sifat Sifat Seperti Ini Beri Kabar Gembira Kata Allah Siapa Orang Orang Itu Disebutkan Di Dalam Quran Surat Al-Hajj Ayat 35 Ayat Berikutnya Jadi Disebutkan Di Ayat 35 Ciri Orang Al-Mukhbit Orang Orang Yang Nanti Akan Dapat Kabar Gembira Berupa Nikmat Surga Yang Abadi Itu Adalah Cirinya Yang Pertama Alladzina Iza Dukir Allah Wajilat Kulubuhum Jadi Al-Mukhbitun Itu Adalah Orang Yang Apabila Disebut Nama Allah Gemetarlah Hati Mereka Jadi Wajilat Terambil Dari Kata Wajal Kegetaran Hati Menghadapi Keagungan Sesuatu Karena Keagungan Sesuatu Dapat Menjatuhkan Hukuman Atau Kemudian Mencabut Fasilitas Atau Nikmat Yang Sudah Diterima Gemetar Hatinya Ketika Kemudian Disebutkan Allah Nah Kalimat Ini Juga Ada Di Dalam Quran Surat Al-Anfal Ayat 2 Yang Menggambarkan Sosok Orang Beriman Yang Sudah Sering Kita Dengar Ayat Ini Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Itu Adalah Mereka Yang Apabila Disebut Nama Allah Gemetarlah Hati Mereka Dan Apabila Dibacakan Ayat-ayatnya Bertambahlah Iman Mereka Dan Hanya Kepada Tuhannya Mereka Bertawak Jadi Al-Muh Bitun Itu Cirinya Juga Wajilat Hulubuh Gemetar Gemetar Hatinya Di saat Mendengar Tentang Allah Tentang Perintah-perintahnya Tentang Larang-larangannya Ketika Disebutkan Allah Takut Amal-amal Yang selama Ini Dilakukan Tidak Diterima Takut Ada Ketakutan Yang Biasa Takut Dosa-dosanya Yang Sudah Dilakukan Itu Belum Terampuni Gemetarlah Kalau disebut Nama Allah Sehingga Mendorong Dia Semakin Taat Kepada Allah Tetapi Kemudian Setelah Ingat Pada Allah Tentang Amalnya Takut Tidak Diterima Tentang Dosa-dosanya Yang Pernah Diperbuat Takut Belum Diampuni Oleh Allah Lalu Ingat Pada Allah Lalu Kemudian Nanti Muncul Ketenangan Muncul Ketenangan Muncul Ketenangan Setelah Kemudian Ada Takut Nah Menarik Apa Yang Menjadi Ungkapan Seh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi Itu Yang Sekarang Lagi Fidar Tentang Kehidupan Ini Beliau Menyatakan Begini Tastarihu Fidta'irah Wala Ta'rif Mangkai Duhah Watastarihu Fid Safinah Wala Ta'rif Kubtanuhah Afala Tastarihu Fih Hayatika Wa Anta Ta'lam An Lallaha Mudabbiruha Ini Luar Biasa Ini Menjadi Viral Sekarang Kalimat Ini Kamu Bisa Tenang Naik Pesawat Padahal Kamu Tidak Tahu Siapa Yang Menjadi Pilotnya Kamu Tenang Naik Kapal Padahal Tidak Tahu Siapa Yang Menjadi Nakodanya Kalau Kita Tambah Kamu Naik Kereta Api Kamu Tenang Naik Kereta Api Padahal Kamu Tidak Tahu Siapa Yang Menjadi Masinis Lalu Kenapa Kamu Tidak Tenang Dalam Hidup Kamu Padahal Kamu Sudah Tahu Allah Yang Mengurus Kamu Masyir Al-Muslimin Al-Muhbitun Adalah Orang Yang Merasa Tenang Dan Nyaman Bersama Allah Subhanahu Jadi Jadi Dia Tidak Terlalu Larut Dalam Kesedihan Kesedihan Dalam Hidup Saya Ingin Ulang Selama Ini Sebelum Kejadian Pesawat Jatuh Paling Tidak Orang Yang Sudah Biasa Naik Pesawat Mau Haji Naik Pesawat Garuda Kenapa Tenang Padahal Tidak Tahu Siapa Yang Jadi Pilotnya Siapa Yang Jadi Super Bus Naik Travel Naik Kapal Kita Tidak Pernah Tahu Kita Tenang Percaya Saja Tetapi Kenapa Dalam Urusan Kehidupan Kita Sendiri Padahal Sudah Tahu Bahwa Allah Yang Mengurus Kita Kita Lahir Saja Tidak Diminta Allah Yang Mengurus Kita Kenapa Kemudian Tidak Tenang Hidup Kita Nah Orang Yang Al Mukhbit Itu Mukhbitun Itu Yang Nanti Akan Mendapatkan Kabar Gembira Dari Allah Adalah Orang Orang Yang Kemudian Punya Perasaan Nyaman Tenteram Dan Tenang Bersama Dengan Allah Itulah Orang Yang Nanti Akan Mendapatkan Kabar Gembira Maka Jangan Terlalu Kemudian Di Dalam Quran Surat Agar Kita Itu Menjadi Orang Orang Yang Tidak Terlalu Bersedih Terhadap Kehidupan Dunia Di Dalam Quran Surat Al-Hadid Disebutkan Ayat 22 Sampai 23 Jadi Setiap Musibah Yang Terjadi Di Bumi Dan Yang Menimpa Dirimu Itu Semuanya Telah Tertulis Di Lauh Il-Mahkud Jauh Berapa Ratus Tahun Yang Sebelum Kami Mewujudkannya Yang Demikian Itu Mudah Bagi Allah Sebutkan Lagi Di Dalam Hayat Surat Al-Hadid Itu Agar Kamu Itu Tidak Bersedih Terhadap Terhadap Dunia Dunia Hanya Hanya Sebuah Permainan Hanya Sebuah Sendagurau Saja Yang Isinya Cuma Orang Yang Berbangga Bangga Berbangga Bangga Maka Jangan 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 Terlalu Bersedih Dengan Apa Yang Luput Dan Jangan Terlalu Bergembira Dengan Apa Yang Diterima Karena Itu Cuma Permainan Saja Jangan Terlalu Cemas Jangan Terlalu Sedih Karena Yang Sudah Mengurus Kita Itu Allah Kita Tahu Bahwa Yang Mengurus Kita Itu Adalah Allah Kenapa Lalu Kemudian Tidak Tenang Seperti Tenangnya Kita Naik Pesawat Naik Kapal Naik Kereta Api Yang Tidak Tahu Siapa Yang Memonitori Itu Dan Kemudian Menjadi Supirnya Maka Yang Pantas Justru Kita Sedihkan Di dalam Quran Surat Al-Hadith Dicebutkan Teguran Allah Buat Kita Yang Sudah Berislam Lama Namun Hati Kita Tidak Tunduk Terhadap Kebenaran Dan Tidak Tergerak Untuk Mengamalkannya Dalam Quran Surat Al-Hadith Ayat 16 Itu Disebutkan Belum Tibakah Waktunya Kata Allah Bagi Orang Orang Yang Beriman Untuk Secara Khusuk Mengingat Allah Dan Mematuhi Kebenaran Yang Telah Diwahyukan Kepada Mereka Ada Banyak Kehilangan Waktu Abu Bakar Bin Ayasi Menyatakan Begini Luar Biasa Beliau Menyatakan Orang Kalau Kehilangan Uang Satu 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 Dia kehilangan uang Sudah bingung Innalillah, innalillah Uangku hilang, uangku hilang gimana ini Kira-kira ketika uang hilang 100 ribu Kebingungan Sudah bilang innalillah Uangku hilang Tapi saat Kemudian mereka kehilangan waktu Mereka tidak ada yang mengatakan Waktuku sudah dekat, waktuku sudah hilang Waktuku sudah terbuang, begitu saja Tidak ada yang kehilangan Aku sudah lepas tidak sholat Sunat fajar, aku tidak Sholat asar berjamaah Tidak ada yang kehilangan waktu itu Betapa ruginya kita Menjadi orang yang seperti itu Banyak orang yang ketika kehilangan dunia Bingung, pusing, sampai sakit Tapi saat kehilangan waktu Ketika sudah umurnya Bertambah lagi Tidak ada yang kemudian Menangis, kemudian Sudah dekat aku Tidak ada yang menangis Jadi ciri pertama Orang yang Al-Mukhbit Yang akan dapat kabar gembira adalah Orang-orang yang Kemudian ketika disebut Nama Allah Dia bergetar hatinya Karena Merasa Dosa-dosanya masih banyak Amalnya belum tentu diterima Dan dia semakin kuat Untuk taat kepada Allah Yang kedua Ciri orang yang Al-Mukhbitun itu adalah Bersabar Dengan musibah yang menimpanya Jadi orang Al-Mukhbit itu Seperti itu Kalau kemarin disebutkan Orang yang punya jiwa sabar Itu kan dalam Tiga hal itu Sabar dalam taat kepada Allah Lalu kemudian Sabar menjauhi maksiat Dan yang ketiga ini Khusus yang ketiga Sabar Ketika ditimpa musibah Atau ketika ditimpa ujian Oleh Allah Nah Orang yang Al-Mukhbitun itu Senantiasa dia tenang Dan tegar Di dalam menghadapi musibah itu Bahkan sebagian Ulama salaf itu Menyatakan Pujilah Allah Saat ditimpa musibah Mereka mengatakan Lawla maswaibu dunia Lawaratna al-akhirah Minal mafalis Kalau bukan karena musibah-musibah dunia Maka akan datang Kepada hari akhirat kita Dalam keadaan bangkut Kalau tidak Ada musibah-musibah Di dunia ini Maka kita nanti akan datang Di akhirat dalam keadaan Banyak kebangkutan Oleh karena itu Kenapa? Karena musibah itu Menggugurkan dosa-dosa Dengan sabar itu Dosa Mengurangi timbangan kebaikan kita Maka pujilah Allah Saat ditimpa musibah Dan mohon kepada Allah Diberikan kesabaran Nabi SAW bersabda Innal abda Ida sabakat lahu minallahi Man zilatun Lam yablughha bi amalihi Ibtalahullahu Fi jasadihi Au fi malihi Au fi waladihi Rawau Abu Dawud Ini penting Kata Sabda Nabi SAW Sesungguhnya Seorang hamba Ketika ditentukan Kedudukannya yang tinggi Nanti di Sisi Allah Namun amalannya Tidak sampai Amalannya tidak sampai Padahal dia punya kedudukan Tinggi nanti di sisi Allah Tapi amalannya tidak sampai Maka Allah Akan memberikan Ujian Musibah Kepada dirinya Kepada hartanya Atau kepada Anak-anaknya Hadis riwat Abu Dawud Pujilah Allah Saat ada musibah Bahkan Itu kata sebagian Ulama salam Karena disebutkan Di dalam hadis itu Sesungguhnya Seorang hamba Ketika Allah Sudah menginginkan Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Hamba ini Tetapi amalnya Tidak cukup Amalnya tak cukup Maka Allah Akan berikan musibah Ujian Kepada dirinya Mungkin kan Dia sakit Mungkin dia Kena begini Kena begini Lalu kemudian Akan diuji dengan Hartanya Mungkin kekurangan Mungkin kecurian Mungkin macam-macam Atau mungkin Diuji dengan Anak-anaknya Supaya nanti Orang ini Kemudian kedudukannya Tetap tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena amalnya Yang kurang Kenapa? Karena dia Mengambil pahala Kesabaran Yang unlimited Tetapi Penting untuk kita Sama-sama ketahui Bahwa yang namanya Sabar Dalam konsep Kena musibah ini Adalah Pada saat Guncangan Yang pertama kali Sesungguhnya Sabar itu Ada dilihat Ketika Menghadapi Guncangan Yang pertama Ceritanya Ketika Nabi Sallallahu Sallam Melihat Ada seorang Ibu Yang nangisi Anaknya Yang mati Di pekuburan Lalu diingatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Sabar Sabar Rupanya Ibu ini Tidak mempedulikan Bahasanya Sampai Tidak tahu Perasaan saya Sampai Tidak tahu Perasaan saya Sampai yang terjadi Tidak tahu Perasaan saya Besoknya Ketika Ketika diingatkan Perempuan ini Diingatkan Perempuan ini Lalu Kemudian Didatangi oleh sahabat Kemarin itu Rasulullah Yang ingatkan kamu Kenapa kamu Kemudian tidak Mendengarkan Rasulullah Baru sadar Lalu datang Kepada Rasulullah Saya sabar ya Rasulullah Sekarang saya sabar Maka Rasulullah Menyatakan Innas sobra Fisadmatil ula Sesungguhnya Sabar Yang sebenarnya Itu adalah Ketika menghadapi Guncangan Yang pertama Jadi kalau Orang sabar itu Menghadapi musibah ujian Awalnya Yang dilihat itu Sabar atau tidak Di awal Karena nanti Sembulan Setahun setelah itu Ya senang Santai aja Jadi yang dimaksud dengan Sabar ketika musibah pertama Itu adalah Innas sobra Fisadmatil ula Jadi diguncangan Yang pertama Itu dinilai Orang itu bersabar Atau Tidak Ciri yang ketiga Ada empat ciri Walmukimis sholat Al-Mukhbitun Al-Mukhbitun itu Adalah orang-orang Yang menegahkan sholat Sebagaimana kita Maklumi bersama Bahwa Sholat adalah Amalan yang Nanti pertama kali Akan dihisap Inna awalama Yu'asabu bil'abdu Yawmal kiyamah Min'amali sholatuhu Jadi ini sudah Kita sama-sama Maklum Dan sudah Sama-sama kita ketahui Bahwa nanti Yang pertama kali Akan dihisap Oleh Allah Adalah sholat Dan Al-Mukhbitun ini Orang-orang yang dapat Kabar gembira Dari Allah Al-Mukhbitun ini Orang yang menegahkan sholat Maka Seperti yang saya sampaikan Indah Apa yang disampaikan Oleh Ibn Qayyim Al-Jawzi itu Bahwa hamba Manusia itu Cuma Dua kali berdiri Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama kali berdiri Adalah pada saat Dia berdiri Sholat di dunia Dan yang kedua Hamba itu Berdiri di hadapan Allah Nanti di akhirat Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang sudah Dia lakukan selama di dunia Maka Kalau Berdirinya Pertama kali Di dunia itu Bagus Sholatnya bagus Maka itu akan Memudahkan Berdirinya nanti Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sebaliknya Ketika berdiri Pertama kali Seorang hamba Di dunia itu Tidak bagus Maka itu juga Akan mempersulit Pada saat Nanti dia akan Berdiri di hadapan Allah Untuk kedua kalinya Yaitu Mempertanggungjawabkan Di hadapan Allah Nanti di akhirat Ma'asirul muslimin Rahimakumullah Maka penting Untuk kita Sama-sama ketahui Dalam konsep Sholat ini Saat Sebelum melakukan Sholat Saat Melakukan Sholat Dan pada saat Sesudah melakukan Sholat Karena Orang yang Al-Muhbitun itu Disebutkan Al-Quran itu adalah Menegakkan Sholat Bukan mengerjakan Sholat Tapi Menegakkan Sholat Kalau sudah menegakkan Sholat Berarti adalah Proses sebelum Sholat Saat Sholat Dan sesudah Sholat Sebelum Sholat Tentu dia harus Ikhlas Harus mempersiapkan Dengan sungguh-sungguh Isbagul Wuduknya Wuduknya yang benar Saat Sholat juga Begitu Harus sungguh-sungguh Tumak Ninah Husu Dan sesudah Sholat pun Kemudian Dia menjaga Apa yang menjadi Bacaan-bacaan Dan gerakan Sholat itu Dalam kehidupan Sosialnya Itu yang Bahkan Menjaga Waktu Sholat itu Di awal Waktu Dan diusahakan Untuk Berjamaah Menarik Apa yang Disampaikan oleh Dokter Zaidul Akbar Itu Beliau Ketika menulis Buku jurus Sehat Rasulullah Itu Salah satu Tulisan beliau Ungkapan beliau Di buku itu Beliau katakan Sholat Yang tepat Waktu itu Sangat Dianjurkan Oleh Nabi Sallallahu Sebagai Bukti Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dalam Rangka Menyesuaikan Pengeluaran Hormon-hormon Dalam tubuh Dengan Waktu Yang sudah Ditentukan Di awal Waktu Sholat Nah Orang yang Menunda-nunda Sholat itu Akan Mengecaukan Sistem Tubuhnya Karena Pengeluaran Hormonnya Itu Kemudian Tidak Menjadi Optimal Sehingga Tubuhnya Justru Nanti Akan Bermasalah Jadi Di dalam Fikih itu Di dalam Madis Rasulullah Yang berkaitan Dengan Ini Disebutkan Fa'innar Rajula Layakuna Min Ahlil Jannah Ada Seseorang Yang Termasuk Ahli Surga Namun Karena Dia Sering Terlambat Ikutin Sholat Jum'at Sehingga Dia Pun Kemudian Akhirnya Diakhirkan Oleh Allah Untuk Masuk Surga Dan Sungguh Dia Termasuk Penduduk Surga Sebenarnya Dan Di dalam Riwayat Lain Disebutkan Ada Satu Kaum Senantiasa Yang Berlambat Dalam Menghadiri Sholat Sampai Allah Pun Mengakhirkan Mereka Umar Umar Bin Khotob Kisah Yang Luar Biasa Dan Ini Memang Tidak Mudah Untuk Kita Bisa Lakukan Umar Bin Khotob Itu Kemudian Sampai Mensedekahkan Kebunnya Yang Indah Itu Karena Ternyata Gara-gara Dia Datang Ke Kebunnya Sampai Tidak Sholat Jamaah Asar Saat Itu Kemudian Selesai Kebunnya Melihat Lalu Kemudian Orang-orang Sudah Sholat Asar Lalu Kemudian Umar Bin Khotob Menyatakan Inna Lillah Wa Inna Ilahi Raji'un Wa Atat Sholat Al Asri Fil Jamaah Usyidukum Anna Hati'i Alal Masakin Sadakatan Diakuna Kafaratan Nima Sana Umar Inna Lillah Katanya Umar Aku Telah Luput Dari Sholat Asar Berjamaah Aku Persaksikan Sekarang Pada Kalian Bahwa Aku Sedekahkan Kebunku Untuk Orang-orang Miskin Sebagai Penembus Dari Apa Yang Telah Diperbuat Oleh Umar Ini Luar Biasa Karena Umar Tahu Bahwa Di Dalam Quran Surat Al-Baqarah 238 Sholat Asar Itu Khusus Disebutkan Hafidhu Al-Solawat Wassalat Wustah Wa Kumul Lillahi Qanitin Tahu Betul Bahkan Rasulullah Menyatakan Siapa Yang Kehilangan Sholat Asar Berjamaah Sama Seperti Kehilangan Keluarga Dan Hartanya Lahumar Kemudian Tahu Gara-gara Dia Datang Ke Kebun Ke Kebun Lalu Terlambat Sholat Asar Dia Sedekahkan Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Karena Begitu Pentingnya Kemudian Kita Berjamaah Al-Muhbitun Bisa Menegakkan Sholat Yang Terakhir Ciri Orang Yang Al-Muhbitun Itu Adalah Jadi Yang Keempat Dari Al-Muhbitun Itu Adalah Al-Muhbitun Itu Adalah Orang-orang Yang Kemudian Suka Memberi Sebagian Dari Rezekinya Kepada Orang Lain Banyak Sekali Di Dalam Ayat-ayat Al-Quran Dan Hadis Rasulullah S.A.W. Yang Menyatakan Tentang Keutamaan Dari Orang-orang Yang Bersadaqah Ini Ada Sedikit Saya Sampaikan Bahwa Menariknya Ali bin Abi Talib Itu Setiap Mau Memberi Sesuatu Mensedekahkan Sesuatu Ali bin Abi Talib Itu Punya Kebiasaan Dibagi Empat Karena Beliau Kemudian Mendasarkan Pada Quran Surat Al-Baqarah Ayat 274 Alladzina Yunfikuna Amwalahum Billayli Wannahari Sirraw Wa Alaniya Itu Dipakai oleh Ali bin Abi Talib Beliau Kalau mau Ngasih Sesuatu Itu Dibagi Empat Jadi Kalau Dia punya Uang Seratus Ribu Dibagi Empat Satu Dua puluh Lima Ribu Dikasihkan Di Waktu Malam Hari Unik Nanti Dua puluh Lima Ribunya Dikasihkan Di Siang Hari Dua puluh Lima Ribunya Terang Terangan Dua puluh Lima Ribunya Sembunyi Sembunyi Apa Yang Mendasari Ali Melakukan Itu Supaya Nanti Ketika Allah Tanya Kamu Pernah Memberikan Infak Sadakoh Pernah Di Waktu Terang Terangan Sudah Jadi Tidak Ria Terang Terangan Biar Menjadi Contoh Buat Yang Lain Sama Sekali Tidak Ria Hanya Untuk Contoh Sembunyi Sembunyi Juga Pernah Karena Sembunyi Sembunyi Itu Inna Sadak Atas Sirri Lat Fi'u Ghadab Rabbi Wat Tadfa'u Mait Tusu Jadi Kalau Orang Melakukan Sadakoh Sembunyi Sembunyi Itu Nanti Akan Memadamkan Murka Allah Lalu Kemudian Nanti Akan Terhindar Dari Kematian Yang Jelek Lalu Pernah Kamu Berinfak Di Siang Hari Pernah Pernah Malam Hari Pernah Di Dalam Quran Surat Al-Baqarah 274 Bapak Dan Ibu Bisa Baca Nanti Jadi Orang Orang Yang Menafkakan Hartanya Bisa Di Malam Hari Bisa Di Siang Hari Lalu Kemudian Bisa Sembunyi Sembunyi Bisa Terang Terangan Nah Uniknya Ali bin Nabi Talib Kemudian Punya Kebiasaan Kalau Dia Mau Bersedekah Dibagi Empat Supaya Nanti Ketika Ditanya Allah Semuanya Pernah Dilakukan Itulah Bapak Dan Ibu Sekalian Posisi Kedua Orang Yang Yang Mendapatkan Al-Busroh Kabar Gembira Dari Allah Berupa Nikmat Surga Nanti Adalah Orang Orang Yang Penuh Dengan Ketundukan Kepada Allah Patuh Terhadap Perintah Perintah Dia Tawadu Dia Menjadi Orang Yang Rendah Hati Kelompok Orang Orang Inilah Yang Nanti Yang Nanti Akan Mendapatkan Kabar Gembira Yang Kedua Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Kelompok Orang Orang Yang Bersabar Itu Yang Bisa Disampaikan Mudah Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh